Di depan saya ini adalah adat atau tradisi orang Saudi ya ketika ada salah satu keluarganya atau sanak familinya yang meninggal dunia. Dan uniknya disini tuh guys, kalau ada orang meninggal pasti itu ada lampu seperti ini berjajaran seperti itu ya. Jadi sangat berbeda banget ya dengan di Indonesia, kalau di Indonesia kan biasanya kalau ada orang meninggal kan mengadakan tahlilan ya, tahlilan bersama, ngaji Yasin bersama gitu. Tapi karena disini itu dilarang atau kata orang sini itu bid'ah, makanya ini sekedar datang berbela sungkawa, bersalaman, habis itu bubar seperti itu guys. Jadi memang kita harus appreciate banget ya, saling menghargai satu sama lain perbedaan kita. Karena adat mereka seperti ini ya, adat orang Arab ya, dan ini lampunya guys berjajar. Dan biasanya ini habis ini ada makan bareng ya, makan bareng seperti itu tuh. Tapi saya belum tahu ya, belum nanya berapa hari sih untuk acara-acara seperti ini ya, diadakan seperti itu. Tuh, ini kayaknya berbela sungkawa ya, habis duduk berbela sungkawa. Ya saya doakan ya, mudah-mudahan yang ditinggalkan, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan yang meninggal mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, dijadikan ahli surga ya. Allahu Akbar. Dan saya turut berbela sungkawa dengan mengucapkan, Saya ini sebetulnya kurang peda ya, ngambil kamera kayak apa, ngambil video-video kayak gini ya, takut tidak diperbolehkan ya. Tapi ini demi kalian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, video ini bermanfaat tentang adat dan tradisi orang Arab ketika ada salah satu keluarganya yang meninggal seperti itu. Assalamualaikum. 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 Inggris wala Arabi? Arabi. Inggris, ma'am, ahli malum? Yes, free. Kepsa wihade? Ada vina farmu. Ya, vina farmu. Mungkin kam yaung? Teratuh yaung. Teratuh yaung, bas, selatuh yaung sah? Teratuh maghrib. dengan agama ini adalah bagian keluarga-keluarga yang meninggal, sedangkan di sana itu bagian tamu-tamu seperti itu ya. Jadi ini adalah mungkin salah satu dari keluarga yang meninggal. Mudah-mudahan, ya, saya tidak akan selalu mudah-mudahan yang meninggal, dijadikan ahli syurga, diampuni dosa-dosanya, Dan pastinya yang ditinggalkan, diberikan kesabaran oleh Allah Beginilah adat dan tradisi yang berada di Arab Saudi Gerbela Sungkawa, habis itu salaman Dan habis salaman langsung makan bareng guys Tuh teman-teman bisa lihat Dan beda banget ya dengan di Indonesia Kalau Indonesia kan biasanya satu-satu Kalau di sini itu kelompok-kelompok ya Saya itu malu sebetulnya guys Kurang peda yang mau nanya Sebetulnya pengen sih nanya Saya mau duduk Satu tamu yang datang berbela Sungkawa dan makan bersama Pokoknya ikuti terus Jangan lupa di like dan subscribe ya Agar tambah semangat bikin video ini Dan di samping saya ini adalah kelompok anak-anak ya Tuh Ya, isi semua deh Bagikan napar Wahid, itu nih, telata, arba'ah, khomsa, sita Sita napar Khabis-khabis 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 Sahabat salam, badim-sukin youtube Fih, fih, jawal walala, fi jawal Jib jawal Badim-suk Fih lil, badim-suk Kayib Ismu hadih Hadalaham waladid Laham 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 Isi semua? Laham 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 Masya Allah Tuh, dia tuh habis guys Satu talam tiga orang tuh guys Tuh Masya Allah Banyak makannya guys Awal mersif laham Ya, mersif laham tuh Jadi mereka seperti ini ya tradisinya ya Tuh Ada rusma laham Jadi Jadi Begini ya Ada tradisi Yang Ada di Saudiarabia Jadi Magazat Apalagi saya sebagai warga asing yang berada di Saudi Arabia, pastinya saya sangat appreciate banget dan respect banget ya mengikuti tradisi adat yang ada di Saudi Arabia. Pokoknya jangan dilupa like dan subscribe ya, biar tambah semangat bikin video-video ini. Ini video kalian, saya bikin video ini agar kalian tahu tradisi dan adat yang ada di Arab Saudi. Ini habis guys, tuh teman-teman, tuh ini habis nih, Masya Allah, berarti memang mantap matangnya.